yang saya banggakan pertama terima kasih teman-teman media yang saya banggakan pertama saya perlu menyampaikan ucapan limpa terima kasih kepada ketua umum deput partidemokrat Bapak Agus Harimurti Hidoyono dan juga ketua majelis tinggi deput partidemokrat Bapak SBE yang telah mempercayakan kepada saya memberi amanah kepada saya untuk menjadi ketua Dewan Pimpinan Daerah Partidemokrat Provinsi Mesut Negara Timur periode 2021-2026 yang kedua saya juga menyampaikan ucapan limpa terima kasih kepada Bapak Jeffrey Ribukore yang telah memimpin Partai Demokrat untuk periode 2016-2021 dari 2016-2021 saya menyampaikan ucapan limpa terima kasih setinggi-tingginya bagaimanapun beliau telah memimpin partai dan banyak hal sukses yang diraya oleh partai dan saya mengajak Bapak Jeffrey Ribukore untuk tetap bersama-sama berganteng tangan membangun partai demokrat membesarkan partai demokrat di Provinsi Mesut Negara Timur sehingga partai demokrat di Provinsi Mesut Negara Timur menang dan juga yang tetap jaya di Mesut Negara Timur yang kedua saya menyampaikan adalah setelah ditetapkan ada sejumlah agenda yang akan dilakukan yang pertama karena baru penetapan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Mesut Negara Timur tanggal 1 Maret eh 1 Januari 2022 yang lalu sebagai Ketua dan juga selanjutnya harus menyusun jadi melalui formator saya sebagai Ketua Tim Formator Ketua Terpilih akan menyusun bersama dengan unsur DPP dan unsur DPC dan unsur DPD Demisioner akan menyusun ke pengurusan untuk Prode untuk Masa Bakti 2021-2026 terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!